Intro Hai adik-adikku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama kakak Koirun Imah Biasa jepagil Imah Pada kali ini Kita akan belajar tentang Ruang lingkup biologi Nah Kenapa sih kita harus belajar Tentang ruang lingkup biologi Tapi sebelumnya Kalian harus tahu dulu Kompetensi dasar yang harus dikuasai Yaitu Kompetensi dasar Yaitu 3.1 Memahami tentang Ruang lingkup biologi Permasalahan pada berbagai objek biologi Dan tiket organisasi kehidupan Metode ilmiah Dan prinsip keselamatan kerja Berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari Dan Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Biologi sebagai ilmu Tingkat organisme kehidupan Dan cabang-cabang biologi Dalam kehidupan sehari-hari Sebenarnya kita sudah berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi Misalnya Setiap hari kita makan Kemudian makanan masuk ke dalam pencernaan Kemudian memberikan energi untuk aktivitas kita Misalkan kita sakit Pergi ke dokter Kemudian dokter memeriksa fungsi organ tubuh kita Kemudian kita diberikan obat Jadi disini adik-adik tahu gak sih Apa itu sebenarnya biologi Nah Kakak akan menjelaskan Biologi yaitu berasal dari bahasa Yunani Yang artinya bios, hidup, dan logos ilmu Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup Dengan menggali biologi lebih dahulu Pastinya kita akan mampu memahami makhluk hidup Dan memanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi Sebagian-bagian dari sanyis Biologi memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama Konkret Konkret artinya adalah objek yang dipelajari bersifat nyata Nah Misalnya Biologi mempelajari tentang makhluk hidup Ataupun makhluk yang pernah hidup Termasuk juga fosil Serta mempelajari bagaimana cara memandang objek tersebut Seperti misalkan Struktur, fungsi, dan interaksi antar makhluk hidup Dan selanjutnya yaitu Logis Logis yaitu Cara berpikir dapat diterima oleh nalar kita Atau masuk akal Selanjutnya Objektif Objektif yaitu Hasil kajian biologi didasarkan data-data tanpa pengaruh pendapat pribadi kita Kemudian Universal Universal yaitu teori yang berlaku secara umum Kemudian ada Sistematik Sistematik yaitu menggunakan langkah-langkah urut sesuai metode ilmiah Dan yang terakhir yaitu Empiris Empiris yaitu dapat dibuktikan dengan eksperimen Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan Tingkat biologi pastinya meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur Tingkat strukturnya Dimulai dari Yang terendah hingga tertinggi Yang pertama Yaitu Molekul Sel Jaringan Organ Sistem organ Individu Populasi Komunitas Ekosistem Bioma Dan biosper Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi oleh manusia Cabang-cabang biologi juga semakin berkembang pesat Nah, setiap cabang biologi Dalam biologi ini mempelajari suatu objek secara lebih spesifik Dan berdasarkan kriteria tertentu Misalnya, di tingkat organisasi kehidupan Itu ada Satu Biologi molekuler Yaitu ilmu yang pelajari tentang kajian biologi pada tingkat molekul Dan yang kedua ada Genetik Genetik yaitu ilmu yang pelajari tentang pewarisan sifat Ada juga sitologi Ada juga istologi Ada juga anatomi Dan fisiologi Kemudian berdasarkan kriteria atau objek biologi Yang pertama yaitu Virologi Yaitu ilmu yang pelajari Tentang kehidupan virus dan peranannya Ada juga mikrobiologi Ada bakteriologi Ada mokologi Ada botani Dan zoologi Dan ada juga Berdasarkan kriteria persoalan atau tema Yaitu yang pertama Ekologi Evolusi Imunologi Taksonomi Dan pateologi Dan yang terakhir yaitu Tentang berdasarkan kaitan dengan ilmu lain Yaitu yang pertama Bioteknologi Biokimia Dan paleontologi Nah Setelah kalian mempelajari objek biologi Dan cabang-cabang biologi Tentunya kalian akan menyadari ya Bahwa hampir semua kegiatan Yang kita Yang kita Kegiatan kita itu dipengaruhi oleh biologi Baik Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan Lebih dan kurangnya kakak minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga bermanfaat Dadah